Alhamdulillahirrahmanirrahim.com Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Niki sedina pun tutup Niki melaku Antara sona ambik megah Niki Niki wanten peternaan Peternaan untuk Niki dirampas kalian anak buahnya Abrohani Melaku didik, ngerampas Nah, nonton terus Sehingga tiang Niki resah Karena Niki termasuk Orang-orang yang meresahkan Sampai Nang peternakannya Abdul Muttalib Kakek, ikan jeng Nabi Unten kali atas Unto Unto ini Tinggal Sing biasa Coro sing limosin Unten saya kejuta Unto sing Brahma Sekitar sekawan dosoan Unto ini Unten kali atas Ini dirampas semua oleh Abroha Tapi dia belum sampai ke Mekah Sik di luar kota Mekah Barang ati melbudi kota Mekah Mandek pasukan ini Mandek disik Wes istirahat disik Mangan ketan Mangan lupes Sekolah ngekoternik Weci Kemudian Kemudian Ngeken tiang sing Teng Mekah Nikus Sopo sing Bahurek Soteng Mekah Dikengen medal Ayo metoh Sopo pemimpin Kota Mekah Anak buah Dikungan budal Nah Abroha ini Dia duduk Di atas gajah tersebut Di atas gajah Ini ada ambe Ini ada panggungnya Panggung cili Jadi di atas gajah Dikengen melbet Nyeluk Sing metu Abdul Muttalib Kakeknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa 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 sallam Metu ijen Pancen nekat dan sedaya kakek-kakek nabi ini tiangin ganteng-ganteng luar biasa kakek-kakek Rasulullah putih ganteng kedua didukur putih kemerahan bibin ini mentumarani kaget abrohah nekat temen ini kini ngawak wong sewu didepi ijen biasa abrohah itu mau menghancurkan satu kota dia mengajak wong sehingga kota ini rundingan disik atidamai kotamu tak kuasai apa kau ngejak geger nek awak mau atidamai itu ngomongin itu di atas panggung sehingga kegeri gajah itu kebiasaannya abrohah begitu tapi satu kali waktu Sayyidina Abdul Muttalib sehingga kota Mekah abrohah yang mudun apa soalnya? soalnya abrohah izin nek sampai iki wong ya Abdul Muttalib ini mungganang dukur gajah ketok aku ambik wong Abdul Muttalib ini wong luru omong-omongan bisa jatuh harga diri saya di hadapan anak buahku yang siji kok gua hanteng temen yang siji kok kayak kelenteng nonton ini yang siji waduh yang siji wadah nah ini maka abrohah mumpung dorong waduh waduh godong simbuan ini kan akhirnya apa? mustahak mudun ini mumpung dorong izin mudun di tako ini siapa namamu? nama saya Abdul Muttalib bin Hashim saya yang yang menguasai kota Mekah kutu menguasai jahat yang menjaga kota Mekah cek wani temen sampai maju izin ini anak buahmu gak usah maju kembali aku izin waduh nekat ini ya apa cak? ini takjur maring ini kakba ini leleng apa yang mana cak? ya akhirnya ngonton gak paham bahasa ini ini gak bahasa wajah ini ya akal Arap masuk ngonton hei dulur iki kakbamu iki ati takjur kotamu akan saya kalahkan sampai kepingin yuk nopo kepingin dame ayo minggiro kape kakbamu takjur wong sing ati tawaf gak usah di kakbah aku gak wanyar di yaman ya tipe 36 takjak kakbamu yang yaman sehingga nyerah sehingga mau damai tidak ada yang saya ganggu dari kotamu wong wong di kotamu tak aman hanya kakbah takjur kalau kamu bertahan kamu melawan dan saya tidak melihat satu orang pun di belakangmu ya kan sehingga kakbamu tak ada kakbah maka apa jawaban Panjendengan? Sayyidin Abdul Muttalib ini wongi kul iya salah wongi santai ngomongnya aku kerungu jawabannya ingatan aku kerungu untukku yang rongatus jaringan jubuk ya lu kaget kakbamu itu apa sih enggak saya baliknya untukku yang rongatus waduh melihat jari abroha ini yang bahu raksa di megah kakbamu tak takjur kakbamu tak takjur yang akan pikir sama dunia jari ini Abdul Muttalib ingatkan lu gini lu aku ini jeragannya untuk kakbah itu dua jeragan Dewi Allah SWT gak repot aku wongosin jogu itu bisa untukku lagi baliknya wah ngeledek jari abroha mau bahasaan apa yang ngeledek akhirnya eh srek baliknya rek baliknya tiba ini ketua ini 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 di parah ini jaman itu Nabi Muhammad belum lahir dikisahkan 30 hari setelah kejadian ini Rasulullah lahir riwayat macam-macam kemudian dikatakan ayo baliknya untuk ini rongatus baliknya mari ini persiapkan ayo di jor mari ini waduh sejarah ini mulai di stater nah kemudian dikisahkan termasuk gajahnya yang jenengnya apa mau mungkin jenengan yang pernah sekolah dulu yang pernah makan bangku sekolahan pernah tahu kalau gajah purbakala itu namanya mamut ya itu mungkin ngambil dari namanya mahmut ini gajahnya gajah biasa maka disiapkan Saidin Abdul Muttalib balik ke kota Mekah dikumpul wong kampung wong kampung metu saat ini kabe seindik jerukota munggau nandure gunung munggau kabe nandure gunung disiapkan ada adab mudu ada uang yang wanita mengganggu ka'bah ada uang yang wanita mengganggu Allah subhanahu ini bertahan bercuma tidak kira menang pasukan ini luar biasa banyaknya ayo munggau nandure gunung munggau kabe nandure gunung maka Saidin Abdul Muttalib marah nih ka'bah sambil memegang ka'bah mengatakan lahumma ini kita tunggu ini innal qawma yamna'rihlahu fa'mna'rihalak ya Allah saben tiang niki joko barangi jenengan joko barang panjenengan niki diculno ditinggal munggapisan tiang nikulah joko barangi ya tuwi hapik di joko sing hapik ya tau kecuali hapik sing satu sewurong ngatus sewu iku man roto di gelodakno sepeda di umba ya tau kecuali yang sudah mati barang di joko maka beliau mengatakan lahumma iku maksudnya Allahumma kakeknya rasul itu juga muslim Allahumma salli ala muhammad lahumma innal qawma yamna'rihlahu fa'mna'rihalak ya Allah orang-orang manusia ini jaga barangnya maka jagalah barangmu mungganang duhur gunung ngenteh ini tontonan gratis live streaming karena mereka tahu gak mungkin iso orang ngodek kakba kaiso siap no abroha maju gajah disik gajah yang mau temburun mbak lu gajah ngerti maka ini kalan ambal hum adol ini kadang temenan manusia ini kadang seperti kewan tapi mereka lebih parah kenapa? lu masak kalah ambil gajah gajah itu gak wani nyedek ngang kakba nganggu kakba gak wani mundur sabun disurung mundur nak didepno nang yaman melayu buhantar jaluk mulai dicekel di wak didepno mana ngang kakba merot sampai harus pakai obor sikilin itu di di jojo kalian obor supaya mau maju tetep gak boleh maju setelah itu tampak dari jauh suara seperti ini suaranya bebek ini suaranya burung kok suaranya sekuadrong kok suaranya tawon apa ini kira ini awan tambah peteng tambah peteng tambah nyedek tiba itu jenenge burung asli ini bukan ababil asli ini jenenge burung bukan bukurung ababil tuk seorang yang tuk kerikil yang panas yang dicekel di cakarnya dan ditahan di cocoknya jadi gak waktul lu setiap seekor burung membawa 3 kerikil panas dan setiap kerikil tertulis nama-nama uang sing ati diuncali sopohnya ditulis munggan itu ditulis subhanallah diuncali gak katik perang pak gak katik geger gak katik bacaan menang tak dipasrak Allah yang menjaga diuncali siji-siji sampai nek wismel bunang duwure sirah tembus sampai nang buri nek tempak itu dodong tembus sampai nang geger gelimpangan sing kewan-kewani selamat karena mereka kan ya ada pri perhewanan itu kan ada sesama hewan dilarang saling membunuh karena kewan-kewani itu gak mau mereka masuk ke Mekah nah golongan abrohah diantemi kalian mati kabeh sak abrohahi mati melet karisiji ketok ini di jarno kalian burung itu tadi dia berlari dari Mekah sampai nang Yaman sangin medini dia dikiting apa dikiting diikuti oleh seekor burung yang bawa satu kerikil yang ada nama dari jeneng wong sing nanti diuncali di dilarang terus di dilarang terus kok melet aku terus apa melayu terus melayu terus melayu apa bengi melayu isu melayu melayu maraton ini ada umbe ini ngobbe nanti door press sepeda pancal ini gak ada door press door bretnya ini melayu sampai tutup Mekah mabes di Mekah ini lagi di Yaman di Yaman di Koketo lho apa Rek kok pelayan Rek gak bisa ngomong apa kok pelayan apa pelayan apa saya tambahkan di ini ini orang Dino gak mari melayu saya tambahkan di beres ya ya apa rojo ini ini apa ini bapakmu mati waduh ini gana kan emasmu mati adikmu mati bolong bolong lho waduh seperti yang ngombe hari ini ini jenisnya dehidrasi dikengombe tapi waktu itu gak ada air RJ ini gak ada seorang yang banyak diombe mari cerita dicerita pertama ditolak tidak mau damai sampai akhirnya datang sekumpulan burung yang melempari kami mati KB termasuk Raja Abroha lho tangisan ya apa yang bisa ngombe nah burung yang siji itu begitu kita apa kejadian diuncalkan kerikil tadi yang terakhir yang siji cerita diuncalkan merodol di depan koncok-koncok melomong yang tengah belomong ini akhirnya mereka pun tidak jadi mengerusak Ka'bah dan mereka pun pulang end of story ceritanya selesai itulah 30 hari kejadian sebelum Nabi Muhammad lahir sehingga kejadian heboh itu selamatan diang Mekah selamatan Alhamdulillah dikislamat nah dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita kutip satu diantaranya bahwa seluruh kakek datuk-datuknya Rasul s.a.w. itu kabeh muslim tadi kita yang pecinta Nabi Muhammad s.a.w. jangan pernah percaya kalau ada orang tuanya Nabi yang kafir itu gak ada cerita ini pak gak ada cerita ini kakek ayah bapak terus Rasul itu kabeh muslim sampai Nabi Nabi Adam Nabi Muhammad ini dikhusus ini oleh Allah gak ada cerita ini Nabi yang bapak ini non muslim pembahasannya ada anaknya anaknya pun juga dijaga Nabi Nuh itu dua anak anaknya dijaga dengan kapal gak gelap anak ini anak kandung anak tiri anak tiri cerita ini makanya pengajian tafsir tetap lawang tapi lanjutkan anak tiri itu biar Nabi Nuh menikah dengan istri yang sudah punya anak jadi anak ini Nabi Nuh ini kafir ini yang kalem diinggir yang berjaya yang dikhusus mau disikat itu kaki-kaki yang dikhusus itu kakeknya Nabi semua itu orang muslim nomor kali bahwa tiang yang bertakwa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bakal dijaga oleh Allah seperti kita juga berdoa setiap malam minggu para ulama itu sakit satu panggung dengan baik mungkin-mungkin ini adalah kedepannya jauh lebih baik lagi yang nomor telu bahwa tiang ini diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini coba model apa insya Allah bisa dilangkai contohnya apa burung-burung tidak terangkir panas ketika burung itu membawa kerikil panas kok kuat dia membawa dengan kuat dicocoknya dan dicekernya apa yang terjadi ketika seorang mendapat ridho nya Allah model coba pemawan bakal lancar sehingga menurut Allah berodol makanya turunlah ayat alam tarokai fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yaja'al ga'idahum fitadlil wa'arsala alaihim toiron ababil toiron ababil itu burung yang bersekuadron burung yang berjamaah bukan ababil ababil itu artinya berjamaah rombongan setelah diuncali mereka berodol seperti godong seperti daun yang dikrokoti ular godong dikrokoti ular bolong anak buah abroha lah mugi-mugi sampai akan menonton manfaat inilah kenapa dinamakan tahun gajah kalau diwajak mungkin tahun bebek mugi-mugi sehingga kita dengan doa bersama seperti ini singen Allah pernah membantu kakek abdul muntalib insyaallah Allah akan membantu kita juga semoga diparingi panjang umur fi ta'adillah fi sihatin wa'afiyatin wa salamah ala ta'adillah wa rasulih lan kita sedoyo diparingi selamat fi dunia wal akhirah terakhir mumpung ngiling ibu-ibu bapak-bapak sedoyo nikis singrawo ataupun yang di televisi streaming dan lain sebagainya kalau punya anak perempuan kemudian sekolah SMP atau SMA mohon kalau pakai rok panjang itu kalau jemput jangan pakai roknya diangkat terus lunggulanang sering apa sering karena nuwun sewu roknya akan terangkat dan angkat menyingkap sampai terlihat kakinya mungkin apa ini ini haram mumpung ngiling saya nanti disampaikan kalau kalau di sekolah lunggulanang atau lunggulanang lana lana bu dikatakan celona celona dawwa ajak celona kayak Lionel Messi padahal celona dawwa jadi nanti lunggulan iku mengganggang roknya diangkat ketutup celona ajak diangkat rudung yang rapet Masya Allah ini ada SMP SMA ini kadang-kadang ibu itu tapi sudah tua padahal waduh bekasnya babras ini bekasnya tiba-tiba ngebek itu ibu waduh Masya Allah karena ini kanam sumangan tadi di longgoniku ibu-ibu jelas ibu-ibu jangan duduk mengkangkang ini ini apa ini memperhatinkan kudungan loh tadi itu gue ditutup ibu-ibu wong Lanang ini saya beritahu ibu-ibu yang di televisi atau dimanapun ibu-ibu ini wong Lanang ini tidak tertarik ambil rambut apa wong Lanang ini? rambut ini tidak ada orang lagi tertarik rambutnya perempuan rambutnya apa jari wong Lanang sampai tidak ketak rambutnya mas? bodoh modelnya wong Lanang tidak perhatian rambut tapi kalau yang dibawa ini dibuka waduh Murwan mau hati-hati di sekolah sekolah di SMP SMP SMA dikangkang 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 dikangkat roki dandang ziaroh kanjeng Nabi Muhammad SAW walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih